Mohon izin Prof Gumilar, mungkin menyambung dari pertanyaan sebelumnya, ini juga masuk lagi pertanyaan dari Ulva Atamimi, mungkin saya perbatin saja Prof membacakannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Ulva Atamimi dari VCPUM, kendari, hadirnya industri sebagai hilirisasi riset akademik, ditambah beralihnya ruh dunia pendidikan menjadi knowledge based economy, bisa dikatakan akan berimplikasi pada riset yang sekedar hanya memenuhi kebutuhan pasar. Menurut Prof, bagaimana terkait dengan itu Prof? Ada sharing terkait itu? Jadi begini, riset itu tentu saat ini kita harus coba ya, yang namanya knowledge based economy itu adalah, Tentu kita berbicara mengenai pasar sebenarnya, kapitalisme atau pasar yang memanfaatkan inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam rangka mendevelop produknya, Supaya jauh lebih bersaing di pasar, jauh lebih menguntungkan, lebih, tentu di dalamnya lebih cost of productionnya lebih murah, Tetapi ada komponen-komponen teknologis, inovasi yang lebih murah, ya. Nah, begini, hilirisasi di industri, ya. Tentu industri itu sebagai salah satu pengguna dari riset teknologis, ya. Saya mau mengambil contoh sederhana, ya. Yang mungkin orang kendari itu cukup familiar. Dan kebetulan di empat tahun terakhir, saya berkecimpung juga di dunia tambang, utama tambang nikel. Sulawesi Tenggara termasuk salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai cadangan nikel yang cukup besar. Nah, nikel or itu, ataupun bahan dasar dari nikel itu, or. Namanya nikel or itu dibagi pada high grade saprolite, or, atau HSGO, ya. Ada yang low, low grade, LGO, LGSO, ya. Jadi low grade saprolite, gitu, ya. Nah, namun untuk produksi nikel biasanya mereka blend. Nah, teknologi yang dikembangkan itu sebenarnya untuk pengolahan dari or menjadi peronikel itu tidak terlalu advance, ya. Kebanyakan memang pakai teknologi RKEF. RKEF itu rotary kilen, nah di situ electrical furnish. Tapi sebenarnya yang lebih baru, tetapi murah, itu dikembangkan juga misalnya teknologi hidromed dan sebagainya. Tetapi khususnya di beberapa perusahaan yang ada di Sulawesi Tenggara, saya kira masih menggunakan teknologi yang lebih kental warna RKEF-nya. Jadi sistem submerged, nah itu perguruan tinggi itu tidak cukup banyak terlibat di dalam technological development di proses itu. Nah, jadi ketika or masuk, diproses di pabrik menjadi nikel or, saya kira hilirisasi sebenarnya yang paling didam-idamkan oleh bangsa ini adalah Kita masuk di dua hal, satu adalah kita berbicara mengenai bagaimana kita menghasilkan stainless steel, Bajak yang mengkilat itu. Itu salah satu bahan dasarnya adalah dari nikel. Nah, memang perkesan kita secara ekonomi politik ya, terlalu lambat untuk masuk ke area itu. Perkembangannya kita dari mulai menambang, apa namanya, or, lalu dijual bahan mentah itu ke China, kemana-mana, Mulai bergerak kita sekarang itu ke menjual produk setengah jadi, yaitu veronical. Tetapi, untuk masuk ke produk yang akhir, hilirisasi, istilahnya itu ada upstream, upstream itu di hulu, kemudian di downstream. Downstream itu di hilir, hilirisasi oleh industri. Sebenarnya yang bagus adalah kita masuk di stainless steel. Walaupun pemain-pemain stainless steel di dunia itu, dan segi pasar itu banyak sekali, dan kita harus bersaing di situ. Paling tidak kita bisa membidikkan pasar dalam negeri dan pasar ASEAN. Nah, saya kira di sini terbuka ruang untuk research, ya terutama di bidang metallurgi, kemudian kalau di bidang sosial itu terkait dengan, katakanlah, kesiapan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Sulawesi Tenggara untuk, apa namanya, menjadi kawasan tambang dan industri. Jadi lingkar tambang dan lingkar industri terkait dengan produksi itu. Nah, hal yang lain adalah EV baterai. EV baterai itu kita tahu bahwa teknologi otomotif di masa yang akan datang, pasti arahnya adalah ke electrical cars atau engine di situ yang digerakkan oleh energi yang berasal dari baterai. Dan bahan-bahan dasarnya tentu salah satunya yang utama adalah nikel. Nah, di sini terbuka juga riset-riset yang bisa mengundang perguruan tinggi untuk masuk di dalam. Nah, riset sosial di mana? Tentu riset sosial itu bisa masuk, karena teknologi itu kan untuk bisa melekat, embedded dalam berbagai macam kegiatan masyarakat, itu harus kita tahu strukturnya seperti apa, kecenderungan masyarakatnya seperti apa, bagaimana mempersiapkannya di situ sosial engineering itu dilakukan berdasarkan data-data hasil riset tadi. Nah, jadi saya kira knowledge base itu tidak seindah, tidak seindah kata-kata atau konsep-konsep. Tetapi memang saya kira kita ini seringkali berbicara mengenai konsep itu knowledge base gitu ya, tetapi tingkatannya itu knowledge base itu banyak, ada yang tingkat advance, frontier, ada yang tingkat baru awal-awal saja atau sedang-sedang saja dan sebagainya. Nah, tetapi tentu saya kira intinya bahwa industri itu memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk keunggulan kompetitifnya di pasar. Nah, tetapi keunggulan kompetitif itu kan banyak, sekali lagi, yang paling banyak ruang riset itu semakin hilir sebuah industri, semakin banyak ruang. Contoh lain misalnya untuk produksi bauksit. Ya, kita tahu bauksit itu, kalau kita bicara bauksit ore itu seperti tanah, tanah biasa saja, tetap di daerah Kalimantan, Tayan, kemudian di daerah Mempawah dan sebagainya. Nah, tetapi begitu diolah di sebuah pabrik itu dihasilkan misalnya alumina. alumina itu kemudian bisa menjadi spesialitas yang sangat kecil itu ukurannya dan diperlukan untuk industri-industri teknologi seperti apa namanya, untuk handphone dan sebagainya, komponen-komponen dasar yang pentingnya. Nah, tetapi kita tahu bisa juga bauksit itu diarahkan untuk memproduksi grade alumina. Grade alumina itu menjadi bahan dasar alumunium. Misalnya kita ada Inalum, itu yang memproduksi alumunium. Selama ini 500 ribu ton itu diimport dari Australia. Nah, mungkin ada rencana untuk dibangun sendiri kerjasama antara Antam dengan Inalum. Nah, ini terbuka ruang untuk resep sebenarnya. Bagaimana produk-produk alumunium itu dikembangkan, lalu spesialitas itu semacam resipi atau resep-resep yang memang spesifik sedikit, tapi harganya cukup tinggi. Nah, contoh lain adalah begini. Di bidang hilirisasi itu timah misalnya. Timah kita tahu ada timah hor. Kita bisa menjual juga granular-granular timah dalam bentuk sengajadi. Tetapi, saya kira hal yang paling penting dari timah itu justru limbah timah. Yang dinamakan monasid itu. Dan dari monasid itu bisa diolah lagi menjadi rare earth. Rare earth itu adalah semacam bahan dasar dari bumi yang sangat langka. Itu hanya beberapa gram saja sudah ribuan USD. Dan itu yang kemarin dijadikan senjata oleh China dalam perang dagang dengan Amerika. Maka rare earth-nya dibatasi ekspor ke apa namanya ke Amerika. Amerika kelabangkan karena rare earth ini penting untuk industri-industri advance. Nah, di kita memang belum dieksplore betul. Salah satu hambatannya adalah ekonomi politik global. Karena ada ketakutan rare earth ini bisa menjadi bahan. Nah, di situ terkandung di dalamnya thorium. Thorium itu bahan untuk fusi nuklir dengan fusi nuklir dalam level rendah. Yang bisa jauh lebih murah dari tenaga nuklir yang lain. Dan ini akan, kalau terjadi, itu akan merontokkan banyak industri di berbagai negara maju. Saya kira contoh itu. Bagaimana knowledge base itu membeli ruang pada riset. Dan masih banyak hal yang antar-berantah yang kita mengetahui. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Kalau kita dapat banyak ilmu terkait ditetapkan praktisnya sebetulnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!